Pemirsa di hari lalu lintas Bayangkara ke-65, jajaran Satlantas Polres Cimahi menggelar razia masker humanis. Dalam pelaksanaannya, polisi menggandeng badut-badut berseragam polisi. Target dari razia tersebut, yakni para pengedara yang tidak mengenakan masker, serta pendataan kartu identitas pelanggar protokol kesehatan. Demi memberikan hiburan dan kenyamanan dalam penerapan protokol kesehatan, di hari lalu lintas Bayangkara ke-65, jajaran kepolisian lalu lintas Kota Cimahi menggelar razia humanis dengan menggandeng badut-badut berseragam polisi. Sedikitnya ada lima badut yang menindak warga karena tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Dalam razia tersebut terbukti masih banyak pengendara yang tidak menggunakan masker. Alhasil petugas kepolisian pun menindak dengan memberikan peringatan dan diberikan masker kepada pengendara yang melanggar. Pagi ini kegiatan jajaran Satuan Lalu Lintas Kota Cimahi melaksanakan pembagian masker secara serta dalam rangka hari lalu lintas Bayangkara ke-65. Kami membagikan masker bukan hanya di depan Kota Cimahi saja, namun kami secara membayar juga. Dalam kegiatan ini selain membagikan masker, tentunya kami memberikan hiburan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak takut apabila akan ada saat disetap dan diberikan seguran. Salah seorang pengendara motor yang kedapatan tidak menggunakan masker beralasan tidak memakai masker lantaran menggunakan helm full face. Helm full face, bisa. Helm full face. Helm full face. Helm full face. Jadi apa masker? Apa masker ya? Iya. Tapi kenapa di bawah? Karena helm full face. Selain mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan, badut-badut berpenampilan layaknya polisi tersebut pun menghimbau pengendara lalu lintas. Total kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi mencapai 262 kasus. Warga dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.